Suling naga, jilid 45. Hebat sekali sepak terjang liteksan biarpun dia sudah terluka di tiga tempat dan baru saja diobati, sekarang dia mengamuk seperti harimau terluka. Berkali-kali mulutnya mengeluarkan teriakan-teriakan dasyat, disambung kata-kata makian. Basmi semua anjing penjilat mancu. Terseret oleh sepak terjang liteksan yang penuh semangat, Simhou dan Bilan juga mengamuk. Namun dua orang ini masih selalu berjaga-jaga agar jangan sampai mereka membunuh lawan. Biarpun lawan amat banyak, namun berkat ilmu kepandayan mereka yang tinggi, terutama sekali Simhou, mereka dapat merobohkan lawan tanpa membunuh mereka, hanya melukai saja. Para prajurit gentar sekali menghadapi sinar pedang bantokiam dan sinar senjata pedang berbentuk suling liong siau kiam. Kalau sinar pedang bantokiam sangat mengerikan karena mengandung hawa yang kadang-kadang panas dan kadang-kadang dingin, maka sinar pedang suling naga itu pun membuat mereka gentar karena setiap kali bertemu dengan senjata lawan, seperti halnya bantokiam, tentu senjata lawan patah atau terlempar. Melihat kehebatan tiga orang itu yang membuat kepungan anak buahnya kocar-kacir, bahkan para prajurit menjadi gentar dan tidak ada yang berani mendekat, Coac yang pun terkejut bukan main. Jika saja dia tahu bahwa Liteksan sekarang dibantu dua orang pendekar sakti itu, tentu tadi dia mengerahkan sedikitnya dua ratus orang prajurit. Kini, untuk minta bala bantuan sudah tidak keburu lagi, maka dia pun tidak mendesak anak buahnya ketika belasan orang pembantunya sudah roboh terluka dan tiga orang yang dikepung itu kini melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dia hanya mencatat dalam laporannya bahwa Simhou dan Kanbilan, dua nama yang sudah dikenalnya ketika terjadi bentrokan antara para pendekar dengan para pembantu HOU sendulu, kini telah menjadi pemberontak, bersekutu dengan Liteksan. Sementara itu, Liteksan yang mengenal jalan mengajak dua orang pendekar yang telah menyelamatkannya itu untuk melarikan diri ke sebuah perkampungan besar yang berada di balik bukit. Hari telah pagi ketika mereka tiba di perkampungan itu dan dari kerb penduduk perkampungan itu berpakaian, tahulah Simhou bahwa tempat itu ialah perkampungan suku Bang Sahwi. Sebagian besar kaum pria suku Bang Sahwi ini mengenakan sorban putih di kepalanya dan semua orang Hwi, hanya sebagian kecil saja yang tidak beragama Islam. Mereka adalah kelompok suku bangsa yang bahasanya hanya sedikit berbeda dengan bangsa Han, bahkan segalanya tidak berbeda dengan bangsa Han, kecuali agama mereka. Suku Bang Sahwi tersebar di daerah utara yang amat luas, sampai ke sudut-sudut barat utara Provinsi Sin Kiang dan sudut timur utara Provinsi Mongol dan Mancuria. Suku Bang Sahwi terkenal sebagai peternak-peternak, pejagal-pejagal dan terkenal pandai pula membuat masakan yang lezat. Akan tetapi di samping itu, juga mereka terkenal sebagai pejuang-pejuang yang gagah dan gigih. Di mana-mana nampak mereka itu bangkit menentang penjajah Mancu dan banyak pula yang secara terbuka membantu perjuangan bangsa Han dalam usaha mengusir penjajah Mancu. Kedatangan Liteksan yang menjadi sahabat para penduduk perkampungan Hui itu disambut meriah. Setelah diperkenalkan, Sim Ho dan Bilang juga disambut dengan penuh kehormatan. Mereka bertiga dianggap sebagai tamu-tamu agung dan menerima hidangan yang serba neka dan lezat dan terutama sekali daging domba. Diam-diam Sim Ho dan Bilang kagum sekali melihat mereka. Mereka adalah suku bangsa yang ramah, yang taat beragama, akan tetapi berjiwa patriotik dan gagah. Walaupun dalam hanya hal, terutama sekali kebudayaan dan pendidikan, mereka masih agak terbelakang. Kehidupan mereka sebagian besar sebagai kelompok nomad yang suka berpindah-pindah mencari daerah yang subur. Mereka bertiga lalu disambut oleh para pimpinan suku bangsa Hui dan Liteksan bercakap-cakap dengan mereka, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Sim Ho dan Bilang. Yang dibicarakan adalah mengenai perjuangan dan dalam percakapan ini sepasang pendekar itu mendengar banyak sekali hal yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui. Tentang kegagahan para pejuang, tentang perjuangan mereka yang mulia. Jika tadinya Sim Ho dan Bilang menganggap para pejuang tiada bedanya dengan para pendekar, kini setelah mendengar keterangan Liteksan, mereka dapat melihat betapa terdapat perbedaan besar sekali. Perjuangan para pendekar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, juga dalam membela kaum lemah tertindas dan menentang kejahatan, hanya memiliki daerah yang amat sempit. Para pendekar hanya mengurus masalah perorangan yang tidak begitu besar artinya bagi bangsa dan tidak mungkin para pendekar menyelesaikan masalah perorangan yang teramat banyak. Permusuhan dan dendam pribadi terjadi di mana-mana. Biarpun para pendekar turun tangan mempertahankan kebenaran dan keadilan akan tetapi kejahatan tidak akan pernah berakhir. Keadaan kacau balau dan munculnya kejahatan itu terjadi karena keadaan, maka yang perlu dirubah adalah keadaan itu sendiri. Perjuangan para pendekar hanya seperti usaha mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri, tapi sebaliknya usaha kami para pejuang adalah melenyapkan penyakitnya demikian antara lain. Liteksan berkata penuh semangat. Para pemimpin suku bangsa Hui mengangguk-angguk mengerti. Mereka memandang kepada Liteksan penuh kagum. Tetapi Sim Hong, dan terutama sekali Bilang, merasa bigung. Li Enghiong, apakah bedanya antara keduanya itu tanya Bilang penasaran karena mendengar betapa tindakan para pendekar tidak dihargai seperti tindakan para pejuang. Liteksan tersenyum. Besar sekali bedanya. Keadaan masyarakat bagaikan orang sakit yang tentu saja menderita nyeri karena penyakitnya. Kalau hanya rasa nyeri itu saja yang dilenyapkan, tanpa mengobati penyakitnya, maka rasa nyeri itu hanya akan lenyap untuk sementara saja dan akan muncul kembali. Sebaliknya, kalau penyakitnya yang diobati, begitu penyakitnya sembuh, otomatis rasa nyeri itu pun akan lenyap. Bukankah demikian? Apa hubungannya urusan penyakit dengan urusan sepak terjang? Yang para pendekar bilang mendesak karena masih belum mengerti. Ken liap, pendekar wanita Ken, biarpun engkau memiliki ilmu kepandayan tinggi, agaknya belum begitu luas pengetahuanmu sehingga belum dapat menangkap apa yang kumaksudkan. Para pendekar bertindak menolong sesama manusia, berarti hanya mengurus masalah perorangan yang kecil saja dan selama hidupnya takkan pernah dia mampu menyelamatkan seluruh manusia daripada tekanan kejahatan. Akan tetapi para pejuang bertindak menolong negara, menolong bangsa dan rakyat pada umumnya. Rakyat kita terjajah, tertindas dan hidup dalam kemelaratan dan kesengsaraan karena diperas dan ditindas oleh penjajah, dan dari keadaan inilah timbul banyak perbuatan yang menyeleweng dari kebenaran. Kaum pejuang bergerak untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit tertindas penjajah. Sekali penjajah lenyap dan rakyat kita hidup merdeka, keadaan menjadi adil dan makmur, maka kejahatan pun akan berkurang atau lenyap dengan sendirinya. Kalau para pendekar hanya menolong perorangan, maka para pejuang menolong seluruh rakyat dan bangsa, bahkan menolong pula anak cucu bangsa kita. Mengerti kahengkah sekarang, lihiap? Bilan menjadi bengong. Baru sekarang inilah dia mendengar tentang persoalan yang begitu besar, menyangkut seluruh rakyat, menyangkut bangsa. Ia hanya mengangguk, padahal masih banyak hal yang meragukan hatinya karena belum dapat dimengertinya benar. Karena itu, banyak sekali para pendekar yang dianggap sebagai pendekar besar dan budiman, tapi sebenarnya mereka itu kosong, bahkan banyak pula yang menyeleweng tanpa mereka sadari karena mereka sama sekali tak pernah memperhatikan tentang kesengsaraan seluruh rakyat, hanya memperhatikan kesengsaraan perorangan bahkan yang tidak ada artinya. Sim Ho mengerutkan alisnya, merasa tak setuju mendengar orang gagah ini mencela para pendekar besar yang budiman. Maaf, lienghiong, setauku, para lociampu yang gagah perkasa selalu hidup melalui jalan kebenaran. Siapa yang tidak mendengar akan sepak terjang yang gagah dari keluarga pulau es misalnya, atau keluarga istana gulun pasir, juga keluarga besar siau limpai dan lain-lainnya. Keluarga pulau es liteksan menarik napas panjang dan mengerutkan alisnya. Siapa yang tidak tahu bahwa mereka adalah keluarga para pendekar yang gagah perkasa dan sakti. Tetapi semua orang pun tahu bahwa mereka itu condong untuk memihak penjajah mancu. Bahkan di dalam darah mereka terdapat darah keluarga kerajaan mancu. Mana bisa mereka dibandingkan dengan para pejuang yang setiap saat siap mengorbankan nyawa untuk negara dan bangsa. Tidak, bagaimanapun juga, aku tidak dapat mengagumi keluarga pulau es. Siapa tidak tahu betapa istri pertama dari pendekar super sakti dari pulau es adalah seorang putri mancu, bahkan seorang panglima terkenal yaitu putri nirahai, dan putri mereka pun menjadi panglima terkenal yaitu putri milana. Dan istrinya yang kedua, yaitu nenek lulu juga seorang berdarah mancu. Keturunan mereka memiliki darah mancu dan betapapun gagahnya mereka itu, tentu mereka setia kepada mancu dan membela penjajah yang menindas rakyat kita. Bangsa Han dari suku-suku bangsa lainnya liteksan bicara penuh semangat. Simho dan Bilan mendengarkan dengan matlah, terbelalak. Baru sekarang mereka mendengar ada orang gagah yang terang-terangan berani mencelak keluarga pulau es. Bagaimana dengan keluarga istana gulun pasir? Tanya Bilan, suaranya menantang, ingin melihat apakah pejuang itu berani mencelak keluarga kedua gurunya. Hem, tidak banyak bedanya. Bukankah putra tunggal mereka, pendekar Kau Chin Leong, pernah menjadi seorang panglima kerajaan mancu? Akan tetapi sekarang dia sudah mengundurkan diri Bilan membantah. Liteksan mengangguk-angguk dan tersenyum. Maaf, Lih Yap, bukan maksudku untuk secara membabi buta menjelah para pendekar. Mereka adalah orang-orang sakti yang mengegumkan, tetapi sayang bahwa mereka itu hanya tertarik oleh urusan pribadi. Jika saja orang-orang sakti seperti mereka itu memikirkan nasib rakyat dan bersama-sama maju menentang penjajah, tentu pemerintah penjajah akan segera dapat dihancurkan dan rakyat kita terbebas daripada cengkeramannya. Memang benar bahwa akhirnya pendekar Kau Chin Leong mengundurkan diri, tetapi kapankah keluarga itu menentang penjajah? Tidak pernah. Bahkan mereka itu, para pendekar yang gagah perkasa itu, baru-baru ini melakukan suatu kesalahan besar sekali ketika mereka membasmi kaki tangan pembesar H.O. Useng. Ah tanda seru Sim Ho dan Bilan terkejut dan berbareng mereka mengeluarkan seruan kaget sambil menatap wajah pejuang itu. Adapun para pimpinan suku Bang Sahwi sejak tadi hanya mendengarkan saja dan kadang-kadang mengangguk-angguk membenarkan ucapan Liteksan Kebetulan sekali kami berdua juga membantu para pendekar membasmi kaki tangan H.O. Useng yang amat jahat itu. Kenapa perbuatan itu dianggap suatu kesalahan besar? Kembali pejuang itu menarik napas panjang. Mencelah para pendekar bukan merupakan tugas yang menyenangkan, tetapi harus dia lakukan untuk membangkitkan semangat mereka yang dianggapnya melempem. Dipandang secara umum, memang perbuatan menentang dan membasmi kaki tangan H.O. Useng itu benar dan gagah, akan tetapi kalau dikaitkan dengan kepentingan perjuangan rakyat yang hendak membebaskan diri dari cengkeraman penjajah, maka perbuatan para pendekar itu sungguh merupakan suatu kesalahan besar yang amat merugikan perjuangan. Eh, haha, bagaimana mungkin bisa demikian bilang penasaran? Nih hiap, kami sudah menyelidiki keadaan H.O. Useng. Dia seorang pembesar yang korup dan berambisi, dia memelihara jagoan-jagoan yang terdiri dari datuk-datuk sesat yang lihai. Dia menyuruh jagoan-jagoannya untuk menculik dan membunuh para pembesar yang menentangnya. Semua perbuatannya sungguh amat menguntungkan perjuangan rakyat. Bukankah dengan demikian kedudukan kerajaan mancu menjadi makin lemah? H.O. Useng merupakan penyakit yang menggerogoti dari dalam, melemahkan pemerintah penjajah. Walaupun aku pribadi amat memencinya, akan tetapi perbuatannya itu justru menguntungkan kita, merusak pihak lawan. Seyogianya dia itu dibiarkan saja, biar dia merusak kedudukan kerajaan penjajah, biar terjadi saling hantam di kalangan mereka sendiri. Akan tetapi, para pendekar muncul, membasmi kaki tangan H.O. Useng, dan keadaan di istana kerajaan menjadi aman dan bersih kembali, yang berarti memperkuat kerajaan dan kami para pejuang yang rugi. Di dalam diri H.O. Useng kami seolah-olah menemukan pembantu yang amat berharga. Mengertikah sekarang jiwi yang gagah? Sim Ho dan Bilan saling pandang dan memang mereka mulai mengerti. Kiranya perjuangan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Perjuangan harus menyingkirkan perasaan dan urusan pribadi dan semua harus ditujukan demi kepentingan perjuangan rakyat itu sendiri. Betapa besar dan mulianya. Memang jauh lebih besar daripada sikap dan tindakan para pendekar yang hanya memikirkan nasib orang yang dihadapinya dan ditolongnya. Betapa kecil bantuan kepada perorangan ini kalau dibandingkan dengan perjuangan yang mengingat akan nasib rakyat jelata. Akan tetapi, Sim Ho adalah seorang pendekar yang luas pengetahuannya dan dalam pemikirannya sudah banyak pula dia membaca dan merenungkan permasalahan dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Menghadapi perbandingan antara pejuang dan pendekar, dia melihat perbedaan lainnya yang membuat para pendekar nampak lebih unggul baginya. Dia pun melihat betapa bilan amat tertarik dan dia tidak akan merasa heran kalau gadis yang masih muda itu akan lebih mudah terseret dan terjun dalam perjuangan dan untuk menyadarkan gadis itu, dia harus mengemukakan pendapatnya sekarang juga. Akan tetapi maafkan saya, Lim Hiong. Saya juga melihat kesalahan besar sekali dilakukan orang dalam perjuangan yang membuat tindakan pejuang-pejuang menjadi tidak murni lagi. Liteksan memandang tajam, tetapi mulutnya tersenyum tanda kelapangan hatinya. Tidak ada gading yang tidak kretak, tidak ada manusia tanpa cacat, simtai hiap. Akan tetapi apakah kesalahan itu? Kalau sebagian besar perbuatan para pendekar menentang kejahatan dan menolong orang-orang lemah tertindas timbul dari dorongan hati pada saat dan melihat ketidakadilan itu, pada saat itu pendekar bertindak memberantas kejahatan tanpa pamrih. Sebaliknya tindakan para pejuang merupakan tindakan yang telah direncanakan dan diatur untuk jangka waktu yang lama dan panjang. Dan biasanya, di dalam tindakan berencana ini, terdapat pamrih untuk diri sendiri walaupun nampaknya mereka berjuang untuk membela rakyat. Bukankah perjuangan itu bermaksud mengalahkan pemerintah penjajah yang lama dan bukankah perjuangan itu bercita-cita untuk menang dan kalau sudah menang, para pejuang tentu saja memperoleh kekuasaan dan kedudukan? Nah biasanya, walaupun ketika pejuang-pejuang itu masih melakukan perjuangan, cita-cita mereka murni dan ditujukan untuk membebaskan rakyat jelata dari penindasan. Tetapi, kalau sudah memperoleh kemenangan dan para pejuang itu memperoleh kedudukan dan kekuasaan, mereka menjadi lupa diri. Mereka akan mabok kemenangan, mabok kekuasaan dan hanya menjejali diri sendiri dengan kesenangan yang mereka anggap sebagai hasil dan upah dari perjuangan mereka. Para pimpinan suku bang sahui saling pandang, dan liteksan mengangguk-angguk dan menarik napas panjang, wajahnya nampak berduka dan khawatir. Ah, engkau telah membuka dan menelanjangi kekocoran manusia dalam perjuangan. Simtai Hiap. Akan tetapi tak dapat disangkal akan kebenaran ucapanmu itu. Memang terdapat perbedaan antara kemenangan pendekar dan kemenangan pejuang. Kemenangan pendekar dari musuhnya tidak mendatangkan suatu keuntungan, maka tidak akan menyelewankan hati pendekar itu, dan sebaliknya kemenangan pejuang memang dapat mendatangkan pahala besar yang mudah menyelewankan hati manusia yang lemah. Akan tetapi, kiranya tak semua manusia seperti itu. Dan kita akan menjadi manusia yang berbahagia kalau teringat akan kelemahan itu sehingga penyakit itu tidak akan menghinggapi batin kita. Mudah-mudahan saja kita tidak akan seperti mereka yang kelak dimabok oleh kemenangan dan kekuasaan. Setelah bercakap-cakap dan berjanji kepada Liteksan bahwa mereka akan berpikir tentang perjuangan setelah menyelesaikan urusan pribadi mereka, dan setelah mereka mendapat petunjuk tentang letak Istana Gurun Pasir yang mereka cari, Simhou dan Bilan meninggalkan perkampungan suku bangsa Hui. Istana Gurun Pasir terletak di tengah-tengah Gurun Pasir, di suatu daerah yang aneh karena di tengah-tengah Gurun Pasir yang luas itu terdapat sebidang tanah yang subur. Istana tua itu terpencil jauh dari pedusunan. Meski mereka liai, Simhou dan Bilan tentu akan mengalami kesukaran menemukan tempat ini sungguhpun Bilan pernah mendapatkan keterangan yang cukup jelas dari subuhnya. Untung saja mereka sudah memperoleh petunjuk dari suku bangsa Hui. Suami istri sakti yang tinggal di Istana Tua dan Kuno itu kini sudah menjadi seorang kakek dan nenek yang usianya sudah lanjut. Kakek Kawokokcu yang namanya pernah menggemparkan dunia perselatan sebagai pendekar naga sakti Gurun Pasir, kini telah menjadi seorang kakek yang usianya hampir 80 tahun. Walaupun dia masih nampak gagah dan sehat, namun dia sudah jarang sekali keluar dari Istana Tua itu, kecuali untuk keluar ke kebun merawat tanaman sayuran sambil menikmati hawa segar dan sinar matahari yang menyehatkan. Istrinya yang dahulunya merupakan seorang pendekar wanita yang liai, kini pun sudah menjadi seorang nenek berusia kurang lebih 75 tahun. Mereka berdua hidup damai di tempat terpencil dan sunyi itu. Masa gemilang kehidupan mereka telah lalu. Dulu mereka adalah sepasang suami istri yang gagah perkasa dan disegani kawan ditakuti lawan, akan tetapi sekarang mereka hanya sepasang kakek dan nenek yang sudah menjauhkan diri dari keramaian dunia, makin hari semakin lemah dan tua dimakan usia dari dalam. Yang menemani mereka hanyalah sepasang suami istri berusia 40 tahun lebih dari suku bangsa Mongol peranakan Han, yang menjadi pelayan dan membantu pekerjaan di kebun dan di rumah. Tanah di daerah itu memang subur, bahkan terdapat sumber air sehingga kehidupan empat orang ini cukup makan dari tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam sendiri. Untuk keperluan barang lain, mereka dapat memperoleh dari pedagang-pedagang keliling di balik bukit, atau bertukar barang dengan penghuni dusun di balik bukit. Agaknya suami istri tua renta itu memang hanya menanti saat panggilan Tuhan saja dan mereka memilih tempat sunyi ini daripada kota yang ramai. Berkali-kali putra tunggal mereka, Kau Chin Leong minta agar ayah dan ibu ini suka ikut tinggal bersama keluarganya di kota, akan tetapi kakek dan nenek itu tidak mau, sudah terlanjur betah tinggal di tempat yang sunyi itu. Meski keduanya sudah tua, untuk menjaga kesehatan mereka tidak pernah lupa untuk tetap melatih otot-otot tubuh mereka di samping duduk bersemedi untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan lain di alam baka. Ketika Simhou dan Bilang tiba di puncak bukit dan melihat istana tua itu di kejauhan, di tengah-tengah gulun pasir, mereka memandang kagumbukan main. Seperti dalam dongeng saja. Sebuah istana yang dari jauh nampak indah sekali, berdiri megah di tengah-tengah padang pasir yang luas dan mati. Dan di sekitar istana itu nampaknya tak tumbuh-tumbuhan yang segar dan kehijauan. Benar-benar mentakjubkan. Mari kita cepat ke sana. Bilang berteriak girang. Gadis ini membayangkan bahwa ia akan segera bertemu dengan kakek dan nenek yang telah menjadi guru-gurunya, dan yang telah menyelamatkannya dari maut ketika dirinya keracunan oleh ilmu-ilmu yang sengaja diajarkan secara keliru dan menyeleng oleh di KWI, sucinya. Simhou tersenyum, maklum akan ketegangan dan kegembiraan hati gadis itu. Dia sendiri merasa pegang, akan tetapi bukan gembira melainkan khawatir. Istana kuno itu demikian megah dan nama besar suami istri sakti itu membuat dia merasa seolah-olah kedatangannya akan merupakan gangguan terhadap kehidupan mereka yang tenteram seperti kehidupan sepasang dewa. Dia khawatir kalau-kalau pendekar naga sakti gun pasir dan istrinya akan merasa terganggu oleh kunjungannya dan dia merasa terasing. Tapi dia menghibur diri sendiri. Bagaimanapun juga, kunjungannya ini hanya untuk mengantar bilan, dan bukankah bilan merupakan murid dari mereka? Saking gembiranya dan besar keinginannya untuk segera dapat bertemu dengan suhu dan subonya, bilan mengerahkan tenaganya dan berlari cepat menuju ke istana itu, menuruni bukit. Kedua kakinya bergerak cepat ketika berlari di atas pasir dan Simhou mengikutinya sambil tersenyum, terbawa oleh kegembiraan bilan. Sekejap saja bilan sudah tiba di depan istana, di dalam pekarangan depan yang penuh dengan tanaman bunga beraneka ragam dan warna. Seorang laki-laki bangsa Mongol dengan wajah dingin sedang mencangkul, membuang rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar bunga-bunga itu. Laki-laki itu adalah pelayan di istana itu dan dia sama sekali tidak menengok ketika Simhou dan bilan memasuki pekarangan. Wajahnya tetap dingin bagaikan arca, sehingga bilan yang tadinya ingin menegurnya dan bertanya, tak jadi membuka mulut, hanya memandang dengan penuh harapan ke arah pintu depan istana itu yang nampak terbuka sebagian. Sinar matanya berseri gembira ketika yang diharapkannya muncul. Seorang kakek dan seorang nenek, keduanya sudah sangat tua akan tetapi wajah mereka masih nampak segar dan tubuh mereka masih lurus, muncul dari dalam pintu, melangkah keluar dan berdiri di serambi. Suhu Subo bilan berseru dan cepat ia lari naik ke atas rambi dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek dan nenek itu. Simhou melihat betapa kakek dan nenek itu berdiri tegak dengan sikap agung dan berwibawa, maka dia pun cepat mengikuti bilan dan menjatuhkan diri berlutut pula di depan mereka. Suhu dan Subo, Teocu datang berkunjung, berkata bilan dengan suara mengandung kegembiraan dan keharuan. Suhu dan Subo selama ini dalam sehat saja, bukan? Kakek dan nenek itu diam saja. Sampai beberapa lamanya mereka hanya mengamati bilan dan Simhou dengan penuh perhatian. Akhirnya terdengar juga nenek Wan Cheng berkata, suaranya lembut akan tetapi dingin dan tidak terkandung kegembiraan seperti yang diharapkan bilan. Bilan, keluarkan bantok kiam dan berikan kepadaku. Diam-diam bilan terkejut bukan main. Dulu biasanya sikap Subonya terhadap dirinya amat ramah dan manis, bahkan terkandung rasa sayang di dalam kata-katanya kalau bicara kepadanya. Ia masih ingat benar. Akan tetapi kenapa sekarang di dalam suara Subonya terkandung nada yang dingin dan seperti orang marah. Akan tetapi ia tidak membantah. Baik, Subo. Dikeluarkannya bantok kiam dari dalam buntalan pakaiannya. Dengan kedua tangan, diserahkannya pedang pusaka bantok kiam itu kepada Subonya. Ketika melakukan ini, ia menengadah dan memandang wajah Subonya penuh perhatian. Kembali ia terkejut. Wajah Subonya itu kelihatan tidak senang. Juga wajah Subonya yang biasanya penuh kesabaran dan kecerahan agak muram. Tanpa memandang lagi kepada muridnya, nenek Wan Cheng mencabut bantok kiam dari sarungnya, kemudian mendekatkan pedang itu kepada hidungnya. Ia mengerutkan alisnya dan berkata dengan galak. Hem, bantok kiam ternoda darah yang masih baru. Kem bilang, darah siapa yang menodai bantok kiam dan kenapa engkau menggunakannya untuk membunuh orang? Gadis itu terkejut dan cepat memberi hormat. Harap Subo sudi mengampuni Teocu. Sesungguhnya, belum lama ini Teocu mempergunakan bantok kiam dalam perkelahian. Teocu terpaksa mempergunakannya karena lawan berjumlah banyak dan cukup kuat. Hem, masih ingatkah engkau apa pesanku dahulu ketika meminjamkan bantok kiam ini kepadamu? Kembali suara nenek itu terdengar melengking tinggi tanda kemarahan hatinya. Teocu masih ingat, Subo, kata Bilan, jantungnya berdebar tegang dan merasa tidak enak, tidak mengira bahwa kunjungannya diterima dengan kemarahan oleh Suhu dan Subonya, tidak seperti yang dibayangkannya semula, yaitu melihat Suhu dan Subonya menerimanya dengan gembira. Subo dahulu memesan agar pedang pusaka itu Teocu pergunakan untuk menjaga diri dan hanya memergunakan jika keadaan terdesak dan Teocu berada dalam bahaya. Hem, bagus kalau kau masih ingat. Apakah saat engkau menggunakan bantok kiam baru-baru ini, engkau juga dalam ancaman bahaya? Ditanya demikian, Bilan menjadi bingung. Sejenak ia melirik ke arah Simhou yang juga menundukkan muka dengan hati merasa tidak enak. Maaf, Subo. Teocu tidak terancam bahaya, akan tetapi ada orang lain yang terancam bahaya dan Teocu harus menolongnya. Dia dikepung banyak anak buah pasukan yang dipimpin oleh perwira-perwira yang lihai. Akan tetapi Teocu berani bersumpah bahwa bantok kiam tidak Teocu pergunakan untuk membunuh, hanya melukai ringan saja. Cukup nenek Wan Cheng membentak. Walaupun hanya luka sedikit, kalau terkena bantok kiam, tanpa kau beri obat kau kira mereka itu akan dapat hidup. Dengan penuh semangat karena mengharapkan supaya sekali ini dia dibenarkan kedua gurunya, Bilan berkata, dia adalah seorang pendekar perkasa, seorang pejuang yang gagah berani bernama Liteksan. Waktu itu Teocu melihat dia sedang dikeroyok di dekat tembok besar, maka Teocu turun tangan membantunya. Liteksan pemberontak dari Siaulintai itu tanya kau kok cu. Benar, suhu kata Bilan gembira karena gurunya ternyata juga mengenal nama besar pejuang itu. Hem, kiranya bocah ini malah sudah membantu pemberontak. Tiba-tiba nenek Wan Cheng berseru marah, mengejutkan Bilan dan Simhou. Dan orang muda ini tentulah yang bernama Simhou dan berjuluk pendekar suling naga. Benarkah? Simhou terkejut dan cepat memberi hormat, lalu memandang wajah nenek itu. Benar sekali, locian pual, saya bernama Simhou. Dan berjuluk pendekar suling naga nenek itu menyambung. Hal itu adalah karena saya suka memergunakan senjata pedang suling naga, maka orang-orang menyebut saya demikian, Simhou mengaku. Bilan, semenjak kita saling berpisah, kami banyak mendengar hal-hal buruk tentang dirimu. Dan sekarang aku melihat kenyataannya sendiri bahwa bukan saja engkau telah meninggalkan kesusilaan, namun juga engkau sudah menggunakan bantok tiam untuk membunuh banyak orang, dan engkau bahkan telah menjadi seorang pemberontak. Subo Bilan berseru kaget. Diam bentak nenek Wan Cheng, kini tidak lagi menyembunyikan kemarahannya. Kami dahulu telah keliru sangka terhadap dirimu, sehingga bersusah payah menyembuhkan dan mendidikmu. Kiranya engkau masih tetap menjadi murid yang baik dari CMKWI, tindakanmu memang seperti golongan hitam. Engkau membantu sucimu yang jahat itu, bahkan membantunya berhadapan dengan keluarga Pulau Es yang gagah perkasa. Sungguh kami merasa ikut malu bukan main. Nah, katakan, tidak benarkah engkau dan pendekar suling naga ini telah membantu sucimu yang berjuluk BKWI itu melakukan kejahatan dan melawan keluarga Pulau Es? Jawab. Teocu memang membantu suci BKWI, Subo, Akan tetapi, Teocu membantunya hanya karena suci sekarang sudah sadar dan menjadi orang baik. Teocu bukan membantu ia melakukan kejahatan, melainkan melindunginya dari ancaman. Teocu sama sekali tidak menggunakan bantok kiam untuk kejadian itu. Hem, karena keteledoranmu menjaga bantok kiam, pedang pusaka ini terjatuh ke tangan Sai Chulama sehingga Teng Siang In menjadi korban oleh bantok kiam. Bilan, sungguh aku kecewa dan menyesal sekali telah mengambilmu sebagai murid. Maka, sekarang engkau sudah datang dan membawa bantok kiam yang sudah ternoda, aku akan mencabut kepandayan yang pernah kuberikan kepadamu. Bersiaplah engkau. Nenek itu lalu menggerakkan tangannya untuk menotok ke arah pundak Bilan. Totokan itu mengarah jalan darah pusat di dekat leher dan kalau terkena tentu gadis itu akan menjadi lumpuh dan kehilangan seluruh tenaga dalamnya, bahkan kemungkinan besar membahayakan keselamatan nyawanya. Duh! Totokan nenek itu yang tidak berani dihilangkan atau ditangkis oleh Bilan, kini tertangkis oleh tangan Simhou. Dia tadi terkejut sekali dan melupakan segalanya, menangkis totokan maut itu untuk melindungi Bilan. Nenek Wan Cheng melangkah mundur, matanya mencorong ditujukan kepada Simhou yang masih berlutut. Tangkisan tadi menyadarkan nenek Wan Cheng betapa kuat tenaga Sinkang yang dipergunakan pemuda itu untuk menangkisnya tadi. Ia menjadi marah, merasa ditantang. Simhou, pendekar suling naga, berani engkau mencampuri urusan antara aku dan muridku sendiri. Apakah engkau menantangku? Maaf, Lociampual, saya masih belum begitu gila untuk berani menantang Lociampual. Akan tetapi, kalau Lociampual bersikeras untuk menghukumnya, biarlah saya saja yang mewakilinya. Hukumlah saya, Lociampual, karena selama ini dia hanya mengikuti jejak saya. Sayalah yang bertanggung jawab sebab sayalah yang bersalah. Lociampual boleh menghukum atau membunuh saya, akan tetapi mohon bebaskan Lanmoy. Sikap dan suara Simhou demikian tegas dan mantap sehingga nenek itu terbelalak tidak percaya. Engkau menyerahkan diri untuk menggantikan Bilan, dan engkau tak akan melawan tanyanya heran. Saya bersumpah tidak akan melawan. Hukumlah saya sebagai pengganti adik Bilan. Hem, kalau begitu agaknya memang benar engkau lah yang menjadi biang keladinya sehingga murid kami menjadi jahat dan menyeloweng. Nah, terimalah hukumannya. Akan tetapi sebelum nenek Wan Cheng melancarkan pukulan yang lebih hebat daripada tadi, tangannya telah disentuh suaminya. Perlahan dulu, aku ingin bicara dengannya, kata kakek kau kok cu yang lengan kirinya buntung itu. Wan Cheng memandang heran. Biasanya, suaminya sudah tidak mau peduli lagi dengan semua urusan. Jika sekarang enggak mencampuri, itu berarti bahwa suaminya sebenarnya merasa sayang kepada Bilan, murid mereka yang hanya setahun berguru kepada mereka itu. Maka ia pun melangkah mundur, membiarkan suaminya yang agaknya akan menghadapi sendiri dua orang muda itu. Kau kok cu melangkah perlahan ke depan. Orang muda, bangkitlah, aku ingin bicara dengangmu, katanya lirih, namun suaranya penuh wibawa yang memaksa Simhau untuk bangkit dan dengan sopan dia mengangkat muka memandang wajah kakek itu. Dia merasa kagum dan tunduk sekali melihat seorang kakek yang meski lengan kirinya buntung dan pakaiannya sederhana, namun penuh dengan wibawa yang amat kuat ini. Wajah kakek itu nampak bersih dan terang, sepasang matanya seperti matu naga saja, lembut namun mencorong penuh kekuatan. Pendekar suling naga Simhau, apamukah kakek yang bilang ini? Ditanya demikian, Simhau lalu menjawab dengan sopan, bukan apa-apa, lociampual, kami hanya teman seperjalanan. Saya mengantarnya untuk mencari istana gun pasir karena ia hendak mengembalikan bantok kiam. Kalau bukan apa-apa, mengapa engkau hendak berkorban diri, rela dihukum bahkan dibunuh untuk menyelamatkannya? Wajah Simhau menjadi merah. Beberapa kali dia melirik ke arah bilan yang masih menundukan mukanya. Menghadapi seorang tokoh besar seperti pendekar naga sakti gun pasir ini, tentu saja dia harus berterus terang. Berbohong pun tidak akan ada gunanya, dan dia berpendapat bahwa sekaranglah saatnya dia berterus terang kepada bilan pula, sebelum terlambat, yaitu sebelum seorang di antara mereka atau keduanya tewas di tangan suami istri yang sakti ini. Lociampual, terus terang saja, saya rela berkorban nyawa untuk melindunginya karena saya amat mencintanya. Mendengar ucapan itu, kakek dan nenek itu saling pandang. Saat mereka memandang kepada bilan, mereka melihat betapa gadis itu makin menunduk, akan tetapi tetap saja ada dua butir air match mengalir turun di sepanjang pipi bilan. Gadis itu merasa terharu bukan main mendengarkan pengakuan Simhau? Memang ia sudah dibisiki sucinya, BKWI, bahwa Simhau mencintanya, akan tetapi betapapun ia memancing pengakuan Simhau, selalu gagal dan orang muda itu tidak pernah menyatakan cintanya melalui mulut. Baru sekarang Simhau membuat pengakuan, di depan suhu dan subonya, dengan suara lantang. Hal ini mendatangkan kegembiraan, kelegaan akan tetapi juga keharuan hatinya sehingga walaupun ia sudah menundukkan mukanya, ia tidak dapat menahan beberapa butir air match mengalir turun. Kakek itu kemudian mundur selangkah dan dengan sepasang match yang mencorong, ia memperhatikan Simhau. Pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa orang muda ini benar-benar berisi, mudah saja nampak oleh pandang matanya yang tajam dalam sikap dan pandangan mata pemuda itu. Demi cinta engkau berani melindungi bilan. Aku sudah pernah mendengar akan nama besarmu. Karena itu, ingin aku melihat apakah benar engkau mencintanya, dan sampai di mana pembelaanmu terhadap bilan. Engkau majulah dan lawan aku, baru aku akan mempertimbangkan nanti apakah engkau cukup berharga untuk melindungi bilan. Nah, bersiaplah untuk melayani aku bertanding, orang muda. Simhau mengerti, sikap pendekar naga sakti gulun pasir ini tidaklah mengherankan karena banyak tokoh perselatan yang sakti mempunyai kelemahan terhadap ilmu silat. Agaknya kakek ini pun ingin menguji kepandainya, dan kalau memang merasa bahwa dia memiliki kepandain cukup, kakek itu tentu akan merasa sayang untuk membunuh atau mencabut kepandainya dan mungkin sekali mereka akan dapat mengampuni bilan. Jadi nasib bilan ditentukan oleh perlawanannya terhadap kakek sakti itu. Baiklah, lociampual, saya mentaat di perintah setelah berkata demikian. Simhau juga melangkah mundur sampai ke pekarangan yang luas di bawah serambi itu. Simhau sudah mencabut senjatanya, yaitu liong siau kiam atau pedang suling naga, dipegang dengan tangan kanannya dan dia berdiri dengan sikap hormat menanti lawannya yang melangkah lambat menuruni anak tangga itu ke serambi. Kini kedua orang itu sudah saling berhadapan, keduanya tidak memasang kuda-kuda, seperti halnya dua orang yang hendak bertanding ilmu silat. Hal ini saja menunjukkan bahwa keduanya bukanlah ahli silat sembarangan dan tidak lagi memerlukan kuda-kuda yang khusus. Setiap posisi merupakan kuda-kuda yang baik bagi mereka, karena dari segala posisi mereka dapat saja melakukan gerakan silat, baik memeladiri maupun menyerang. Sejak tadi, Bilan sudah mengangkat muka dan memandang dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Dia tahu benar betapa lihainya kakek berlengan buntung sebelah itu. Bagaimanapun juga, Simhau pasti bukan lawannya dan timbul perasaan ngeri dan takut dalam hatinya. Maka, melihat betapa keduanya sudah berdiri dan siap untuk saling serang, tiba-tiba ia mengeluarkan suara tertahan. Ia pun meloncat turun dari keadaan berlutut tadi dan tahu-tahu ia sudah berdiri di antara Simhau dan Kau Kocu, lalu ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suhunya sambil menangis. Suhu, ah, suhu, jangan suhu menyerang Simhau aku. Lebih baik suhu bunuh saja Teocu. Dia tentu akan tewas di tangan suhu dan Teocu, Teocu tidak mungkin dapat hidup tanpa dia suhu. Teocu, mencintanya, ah, Teocu amat mencintanya. Bilan menangis terseduh-seduh di depan kaki kakek itu. Simhau berdiri dengan muka pucat dan kedua kakinya menjigil. Benarkah apa yang didengarnya itu? Benarkah itu Bilan yang mengaku cinta padanya di depan kakek itu? Tanpa malu-malu menyatakan cinta kepadanya, bahkan menangis karena khawatir dia akan terbunuh dalam pertandingan ini? Mendadak dia ingin merangkul Bilan, ingin dia menghiburnya, akan tetapi tentu saja dia tidak berani melakukan hal itu di depan kakek dan nenek yang nampaknya masih marah itu. Siapa yang akan membunuh orang? Anak bodoh, minggirlah dan biarkan aku menguji kepandaian pendekar suling naga. Setelah itu, kalian berdua boleh pergi, kata kau kok cu. Mendengar ini, bukan menggirangnya hati Bilan dan ia pun cepat mundur dan berdiri di pinggiran untuk menonton. Ia percaya bahwa suhunya akan memegang tegur janjinya, tidak akan membunuh Simhau. Tanpa disengaja, ia berdiri di dekat wanceng yang juga sudah turun dari serambi, dan melihat subonya, Bilan berbisik. Subo, teucu bersumpah bahwa kami berdua tidak pernah menyeleweng, tidak pernah melakukan kejahatan. Nenek wanceng melirik padanya dan menjawab lirih, suaranya masih dingin. Hem, akan tetapi apa yang kami dengar tentang dirimu tidak seperti yang kau katakan ini, Bilan. Subo, untuk setiap persoalan, teucu pasti dapat menjawab dan memberi penjelasan. Setidaknya teucu berhak untuk membela diri, subo, dari segala berita yang dijatuhkan kepada teucu. Sudahlah, nanti saja kita bicara lagi, kata nenek itu yang memperhatikan dua orang yang sudah mulai bergerak saling mendekati. Bilan memandang ke arah Simhau dan kau kok cu yang sudah saling mendekati. Simhau memegang sulinya. Kakek itu seperti biasa, tidak memegang senjata apapun kecuali kedua ujung lengannya. Melihat betapa gagahnya Simhau, dan betapa gurunya itu sudah nampak tua dan lemah, agak berkurang kekhawatiran di hati Bilan. Ia tidak khawatir kalau Simhau akan melukai gurunya. Ia mengenal benar siapa Simhau, tahu benar akan kebaikan hati Simhau dan kegagahannya. Sudah jelas bahwa pendekar itu tidak akan mau melukai kakek yang tua rentak itu. Engkau mulailah, orang muda kata kau kok cu. Tadinya Simhau merasa sungkan untuk mendahului, akan tetapi mendengar ucapan kakek itu yang dianggapnya sebagai perintah, dia pun lalu menggerakkan sulinya dan berkata, Baik, locian pual, saya mulai menyerang berkata demikian, suling itu berkelebat dan menotok ke arah pundak kiri yang tak berferlengan itu. Kakek itu tersenyum dan cepat meloncat ke belakang untuk menghindarkan pundaknya. Orang muda ini amat cerdik, pikirnya, agaknya bisa menduga bahwa justru lengan baju kiri tanpa isi itulah yang berbahaya, maka dalam serangan pertama itu dah menyerang pundak kiri yang berarti melemahkan bagian yang berbahaya dan kuat. Sambil meloncat ke belakang, kaki kakek itu melayang dengan tendangan yang sangat cepat dan tak terduga datangnya dari samping menyerong ke arah lambung Simhau. Namun pemuda ini sudah dapat mengelap dengan baik, bahkan sulingnya telah kembali berkelebat lagi menotok ke arah lutut dari kaki yang menendang. Kau kacu sudah menarik kembali kakinya dan kini tangan kanannya menampar dengan amat dasyatnya dari atas, mengarah ubun-ubun kepala Simhau dan hampir berbareng, ujung lengan baju kiri menyambar dari bawah, menotok ke ulu hati pemuda itu dengan kecepatan luar biasa. Simhau terkejut, akan tetapi dia tidak menjadi gugup. Sudah diduganya bahwa kakek itu merupakan lawan yang amat liai, maka semenjak tadipun dia sudah tidak berani memandang ringan, selalu waspada dan setiap urat syarafnya siap-siaga menghadapi serangan yang aneh dan hebat. Tak! Sulingnya menangkis tangan yang menampar dari atas sedangkan totokan ujung lengan baju kiri itu pun disampoknya dengan tangan kirinya sambil memutar tubuh. Sekarang sulingnya berubah menjadi sinar bergulung-gelung, mengeluarkan bunyi meneru lalu melengking seperti ditiup, mendatangkan angin keras dan hawa yang panas. Kini Simhau mulai mengeluarkan kepandayanya, memainkan sulingnya dengan ilmu gabungan dari Kuei Leong Kiam Sud dan Kim Siao Kiam Sud, ilmu pedang naga siluman dan ilmu pedang suling emas. Kedua ilmu ini telah digabung dan menjadi ilmu yang dinamakan Leong Siao Kiam Sud, ilmu pedang suling naga, dan amat cocok dimainkan dengan pedang suling naga itu sebagai pengganti sepasang senjata yang sudah diakembalikan kepada keluarga Chudilembah Naga Siluman, yaitu sebatang suling emas dan sebatang pedang pusaka Kuai Leong Kiam. Bagus Nenek Wan Cheng sampai memuji dan memandang kagum sekali ketika ia melihat sinar bergulung-belung bagaikan seekor naga sedang mengamuk di sekeliling tubuh suaminya. Belum pernah ia melihat ilmu pedang sehebat itu, apalagi ditambah dengan suara melengking seolah-olah ada orang yang sedang menyiup suling dengan amat pandai dan merdunya. Juga kakek Kau Kok Chu merasa kagum bukan main. Orang ini masih muda, akan tetapi telah menguasai ilmu yang demikian tingginya. Demikian hebatnya ilmu pedang yang dimainkan dengan suling itu. Suaranya merupakan serangan tenaga hikang melalui suara, menggetarkan jantung dan membuyarkan pencurahan perhatian lawan. Anginnya juga mengandung hawa panas yang dasyat dan dapat membingungkan lawan, sedangkan suling aneh itu dapat dipergunakan untuk menotok, akan tetapi juga membacok dan menusuk seperti pedang. Di tangan pemuda itu, suling itu bergerak dengan gulungan sinar seperti seekor naga bermain-main di angkasa. Kakek itu segera terdesak oleh sinar bergulung-gulung itu dan hanya karena dia telah menguasai ilmu yang matang dan mendarah daging maka dia dapat mengenal atau menangkis dengan tepat pada saat terancam bahaya. Beberapa kali usahanya untuk melilit pedang atau suling itu dengan ujung lengan baju kiri tidak pernah berhasil karena begitu terlilit begitu pula terlepas seolah-olah benda berupa suling atau pedang itu licin seperti tubuh ular. Karena terdesak, kakek itu lalu merubah gerakannya dan kini dia mainkan ilmu silatnya yang paling ampuh, yaitu sin leong chi yang hoat, ilmu tangan naga sakti. Barulah keadaan mereka seimbang. Sim ho terkejut bukan main ketika melihat kakek buntung itu memainkan ilmu silat yang luar biasa kuatnya. Dia merasa seperti sedang menghadapi tembok benteng baja yang amat kuat, sama sekali sukar ditembus oleh sinar senjatanya, bahkan setiap kali sulingnya bertemu dengan lengan atau lengan baju kiri, tangannya terasa panas dan lengannya tergetar. Bergidik dia membayangkan ada kekuatan sin kang sehebat itu. Setelah lewat lima puluh jurus, tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara melengking dan tiba-tiba tubuhnya seperti rebah memanjang, bagai seekor naga saja. Begitu bergerak, tangan kanannya mengeluarkan angin pukulan yang luar biasa dasyatnya. Sim ho berusaha mempertahankan dengan tangkisan putaran sulingnya, tapi tenaga itu mendorong terlampau dasyat. Itulah ilmu sakti sin leong hok te yang hanya dapat dilakukan dengan sempurna oleh seseorang yang berlengan sebelah. Sim ho yang mempertahankan diri, tetap saja terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Kalau kakek itu berniat jahat dan melanjutkan desakannya, agaknya sulit baginya untuk menyelamatkan diri. Dengan demikian, jelaslah bahwa dengan ilmu terakhir itu, kakek kau kok cu masih menang 1-2 tingkat dibandingkan sim ho yang kalah tenaga dalam dan kalah pengalaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!